Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbicara Delikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar usulan terbaru ya untuk formasi P3K Guru tahun 2023 Yang mana kembali lagi di channel ini kami mencoba mengupdate beberapa daerah Yang terkait dengan update jumlah usulan formasi P3K Guru 2023 dari Pemda Untuk penuntasan guru lulus PG, P2, P3 maupun pelamar umum Tentunya di seleksi P3K Guru tahun 2023 Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Baik Bapak Ibu tanpa kita berlama-lama lagi Langsung saja Bapak Ibu kita tuduh poin saja ke informasinya Oke daerah pertama yang akan kami coba update Atau Pemda yang akan kami coba informasikan Terkait pengusulan formasi P3K Guru di tahun 2023 Tentunya Bapak Ibu sudah melihat di layar monitor kami Bapak Ibu ya Di layar monitor kami kami sudah nampakkan atau sudah munculkan Terkait dengan usulan 3500 formasi P3K 2023 Yang mana untuk Kabupaten Bojonegoro itu memprioritaskan guru honorer Ini tentunya menjadi salah satu kabar baik Bapak Ibu ya Untuk teman-teman guru P1, P2, P3, P4 yang ada di Kabupaten Bojonegoro Yang mana Bapak Ibu nantinya diseleksi P3K Guru terkait dengan formasi P3K 2023 Guru itu mendapatkan prioritas utama Bahkan di sini kita lihat dari Kabupaten Bojonegoro Itu mengusulkan 3500 formasi P3K 2023 Pastinya Bapak Ibu ya Oke Nah di sini kita langsung lanjut saja ke informasinya Di sini dikatakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur mengusulkan 3500 formasi P3K 2023 Nah di sini dikatakan usulan formasi P3K 2023 Kabupaten Bojonegoro saat ini Sedang diverifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Kemempan RB Wow jadi kita lihat ya Luar biasa sekali ini Kabupaten Bojonegoro Yang mana kita lihat mereka atau Pemkap Bojonegoro ini Sudah memasukkan usulan formasinya ke Kemempan RB Dan di sini posisinya sekarang yaitu Sementara dalam proses verifikasi oleh Kemempan Jadi kalau misalkan kemimpahan RB menyetujui usulan formasi dari pemerintah Kabupaten Bojenogoro Tentunya ini bakal menjadi angin segar ya Kabar bahagia untuk P1, P2, P3, P4 yang belum diangkat menjadi ASN P3K Karena salah satu yang menjadi penentu Bapak Ibu lolos menjadi ASN P3K di tahun 2023 Yaitu terkait dengan usulan formasi dari pemerintah daerah tentunya Bapak Ibu ya Oke disini dikatakan rencananya kemimpahan RB akan menetapkan formasi P3K 2023 seluruh Indonesia Termasuk formasi P3K Bojenogoro pada akhir Juli atau Agustus 2023 Nah disini juga sudah ada bocoran kapan sebenarnya penetapan formasi P3K 2023 Rencananya ya ini masih bersifat rencana Karena kalau dari kemimpahan RB itu kemungkinan besar di akhir Juli Bapak Ibu atau di awal bulan Agustus Maka kemimpahan RB mencoba menetapkan formasi P3K 2023 seluruh Indonesia Yang mana disini kita lihat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Bojenogoro A.A.N. Syahbana membeberkan usulan formasi P3K Bojenogoro 2023 Nah Bapak Ibu silahkan cek rincian formasi P3K 2023 yang diusulkan ke kemimpahan RB dari Pemkap Bojenogoro Yang mana disini didominasi oleh formasi P3K guru yang mencapai angka 1951 Wow jadi kita lihat Pemkap Bojenogoro ini memang sudah komitmen ya Mengajukan formasi P3K guru sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah berdasarkan data DAPODIC Seperti itu Kemudian untuk formasi P3K tenaga kesehatan itu mencapai 875 Formasi P3K tenaga teknis mencapai 674 Jumlah formasi P3K Bojenogoro itu mencapai 3500 Tapi ini masih diusulkan ke kemimpahan RB Bapak Ibu Jadi besar peluang untuk diterima ya Jadi kalau misalkan usulan formasi P3K gurunya diterima 1951 Maka besar kemungkinan guru-guru honorer yang ada di Bojenogoro itu berpotensi untuk diluluskan menjadi ASN P3K Atau berpotensi mendapatkan penempatan seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya Bahkan disini dikatakan Aan Syabana berharap formasi P3K yang diusulkan Pemkap Bojenogoro Dapat mengakomodir non-ASN khususnya guru honorer ya Usulan formasi P3K didominasi tenaga guru untuk mengurangi guru honorer di Bojenogoro Sisanya tenaga kesehatan dan tenaga teknis Kemudian informasi usulan formasi P3K guru yang kedua itu datang dari pemerintah Kabupaten Batang ya Untuk pemerintah Kabupaten Batang Bapak Ibu Kalau kita lihat disini mengusulkan 1.600 formasi P3K tahun 2023 Jadi ini tentunya menjadi salah satu kabar baik ya untuk guru-guru yang ada di pemerintah Kabupaten Batang ya Oke Disini dikatakan pemerintah Kabupaten Batang mengusulkan 1.600 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Pada 2023 Usulan mayoritas merupakan P3K formasi guru Disini sudah sangat jelas ya bahwa yang sangat diprioritaskan disini adalah P3K formasi guru Bapak Ibu untuk di daerah Batang ya Lagi dan lagi ya Yang mana kalau kita lihat disini untuk usulan tahun 2023 ini ada sekitar 1.600 formasi yang kami usulkan Namun hal tersebut masih sebatas usulan Dan saat ini belum ada persetujuan resmi Tapi kalau dilihat dari pengajuan sebelumnya yang disetujui jumlahnya tidak terlalu jauh dengan usulan Kata Kepala Badan Kepegawain Daerah BKD Batang Supardi melalui sekretaris BKD Batang Arinal Helmi Setiawan Rincian pengusulan ya disini kita bisa lihat ya untuk Kabupaten Batang Rincian pengusulan P3K di Batang itu adalah 1.400 Bapak Ibu termasuk formasi tenaga guru Kemudian ada 100 formasi tenaga teknis dan ada 100 formasi tenaga kesehatan Usulan hanya berlaku untuk P3K tidak ada usulan untuk CPNS Jadi rata-rata kalau Pemda itu mereka lebih memprioritaskan tenaga P3K termasuk guru Bapak Ibu Luar biasa ya lumayan banyak ya Usulan formasi Batang untuk tenaga guru yaitu ada sekitar 1.400 formasi untuk tenaga guru Oke semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh